Al-Fatihah 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 Pertanyaannya kemudian, apakah keadaan atau tempat semula itu? Hal ini dijelaskan oleh kata Vitor yang antara lain berarti kesucian dan asal kejadian manusia Mengapa ada dorongan kita kembali kepada asal? Dorongan ini muncul karena kita sesungguhnya terikat perjanjian dengan Allah sebelum dilahirkan Yang digambarkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 107 A'udhu billahi minas syaitanil wajib Bismillahirrahmanirrahim Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Bani Adam Dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka selaya berfirma Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab Benar, Engkau Tuhan kami Kami telah bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini Ayat tersebut merupakan gambaran Al-Quran mengenai keadaan kita sebelum lahir Kita pernah dipanggil oleh Allah ketika masih dalam wujud ruhani dan dimintakan persaksian kepada kita Perjanjian ruhani tersebutlah yang tumbuh dalam diri kita sebagai dorongan ruhani untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap orang memiliki fitrah itu dan terbawa sejak kelahiran Walau seringkali karena dosa-dosa dan kesibukan duniawi Ia terabaikan dan suaranya begitu lemah bahkan mungkin tidak terdengar lagi Fitrah inilah yang dimenamakan hati nurani Hati ini disebut nurani yang berasal dari kata nuroniyun yang artinya bersifat cahaya Namun hati yang mulainya penuh dengan cahaya akan meredup dan bahkan tidak bersinar lagi akibat dosa-dosa yang kita perlu Dalam bahasa Al-Quran dosa disebut zulmun dan orang yang berbuat dosa sebagai zolim Zulmun artinya gelap karena kejahatan meninggalkan bercak-bercak hitam dalam hati yang mulanya bercahaya Jika cahayanya meredup bahkan tidak bersinar lagi maka hati tidak dapat disebut lagi dengan nurani Dan ini merupakan kesengsaraan Nauzubillah min dhali Allah subhanahu wa ta'ala maha kasih kepada kita semua Sehingga disediakanlah satu bulan penuh Bulan Ramadhan yang tidak hanya sebagai bulan suci tetapi juga sebagai bulan pensucian diri Sebab manusia mengalami pengotoran oleh kelemahannya sendiri Sementara ia dilahirkan dalam keadaan suci Nabi Muhammad s.a.w. menjanjikan dalam sabdanya Kalau kita berhasil menjalani puasa dengan penuh keimanan dan ikhtisah Yaitu mawas diri Maka dosa-dosa akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh kotoran dan kegelapan yang mengotori nurani akan terkikis Dan kita ibarat dilahirkan kembali Semoga diseluruh disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan ini Kita semakin dapat secara penuh membersihkan diri dan hati kita Sehingga kita semua dapat menjadi bagian orang-orang yang berhasil pulang kepada kesucuan Mena al-A'idin wal-Faizin Amin ya Rabbal Al-A'lamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton